selamat menikmati sehat selalu sekeluarga di video kali ini Kebun Pijat membagikan bagaimana cara membuat budik damber budik damber merupakan singkatan dari budidaya ikan dalam ember yaitu teknik yang menggabungkan sistem budidaya tanaman sayuran dan budidaya ikan dalam satu tempat yaitu ember sebagai upaya untuk menunjang ketahanan pangan ikannya nanti lele dan tanaman sayurnya kangkung yang pertama disiapkan tentunya ember untuk budidaya ini ada 2 ember kapasitas 80 liter yang sudah dilengkapi dengan keran di bagian bawah untuk memudahkan membuang dan menguras air langkah pertama yaitu mengisi kedua ember tadi dengan air diisi hingga bagian atas tetapi jangan sampai penuh setelah ember disi air kemudian air di ember diberi perlakuan tambahan larutan probiotik ini menggunakan EM4 untuk perikanan dengan takaran 2 tutup botol per ember yang sebelumnya dilarutkan dahulu dalam 1 liter air dalam probiotik terdapat bakteri baik yang menguntungkan karena bermanfaat mengurai bahan organik yang terdapat di dalam air peningkatan jumlah bakteri baik dalam air akan menekan pertumbuhan bakteri patogen sehingga dapat menjaga kestabilan air menjadi lebih optimal bagi ikan selain itu juga bermanfaat untuk menumbuhkan berbagai macam pakan alami seperti pelangton pakan alami tersebut bermanfaat untuk pakan benih lele yang baru di dalam ember ember yang satu menggunakan tutup dan yang satunya tidak selanjutnya yang perlu disiapkan yaitu gelas plastik untuk wadah tanam biji kangkung bisa memanfaatkan gelas plastik bekas minuman atau jus sisa plastik di gelas bekas dibersihkan agar terlihat rapi lalu kemudian dibuat lubang di bagian bawah gelas menggunakan solder untuk nanti tumbuhnya akar lubang dibuat kira-kira secukupnya dan di bagian bawah samping juga dibuat lubang untuk ember yang tidak menggunakan tutup gelas dilubangi di bagian atas dua lubang untuk masuknya kawat yang nantinya gelas diikatkan di pinggiran atas ember bagian dalam setelah itu alas gelas diberi tisu untuk meletakkan benih atau biji kangkung agar tidak jatuh ke dalam air tisu dibotong-botong kecil menyesuaikan dasar gelas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jika semua gelas sudah siap lalu dipasang di atas ember budidaya yang menggunakan tutup yang menggunakan tutup ember tinggal dimasukkan ke dalam lubang yang tidak menggunakan tutup gelas diikatkan atau cepit dengan kawat di pinggir bibir ember pasang semua gelas sehingga seluruh dipir ember penuh jika semua gelas plastik sudah terpasang tambahkan air dalam ember hingga mengenai dasar gelas dan cukup membuat tisu basah jika sudah lalu taburkan biji kangkung ke dalam gelas plastik tebar kira-kira sekitar 10 biji per gelasnya diusahakan merata di dasar gelas jadi tidak menumpuk di satu titik lakukan penaburan biji hingga semua gelas terisi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati minimal seminggu seminggu atau minimal 5 hari cukup daun kangkung sudah mulai tumbuh setelahnya baru ditebar bibit lele ini lebih baik di atas ember ditutup dulu hingga biji kangkung berkecambah nah ini satu setengah hari sebagian besar biji kangkung sudah berkecambah ini hari ketiga sebagian besar sudah tumbuh ada daun hijau ini hari kelima pagi-pagi daun sudah lebih banyak yang tumbuh terlihat di dalam air sudah ada binatang-binatang kecil dan jentik-jentik nyamuk dan ini nanti akan saya tebar bibit lele ini bibit lele berjumlah 30 hekar per ember masih di dalam plastik didiamkan dulu di air dalam ember selama kurang lebih 15 menit untuk proses aklimatisasi yaitu penyesuaian di lingkungan baru sebenarnya ini sudah terlalu siang baiknya tebar bibit lele dilakukan pagi hari atau sore hari ketika suhu udara tidak terlalu panas untuk mengurangi stres pada bibit lele setelah 15 menit lalu bibit lele ditebar bibit ini ukurannya 10 hingga 12 cm panjangnya biasanya harganya sekitar 700 hingga 1000 rupiah per ekor ini saya beli 1000 rupiah per ekor bibit lele ditebar bibit lele ditebar bibit lele ditebar terlihat sehat, lincah, dan gembira Bibit lele dipuasakan dulu selama kurang lebih satu hari, baru kemudian diberi makan palet Pemberian pakan palet tidak perlu banyak-banyak, secukupnya saja, diusahakan jangan sampai ada palet yang tersisa Dan sebelum diberikan, palet dipipis terlebih dahulu, agar bibit tidak mengalami gangguan pencernaan Nah sobat bijak, itu tadi bagaimana cara membuat budik damper simple dan mudah Dan diharapkan perjalanan lancar, baik budidaya ikan lelehnya maupun tanaman kangkungnya Untuk kelanjutannya akan dibuat di video yang lain Terima kasih sudah menonton dan klik subscribe Semoga bermanfaat, menghibur dan menginspirasi Sampai jumpa di video yang lain